Virus Corona yang viral telah menyebar ke berbagai negara. Virus Corona dengan karakteristik mirip dengan SARS tengah menjadi perhatian masyarakat internasional. Disarikan dari berbagai sumber berikut 5 wabah pandemik yang mematikan di dunia. Pertama, The Black Death adalah salah satu penyakit yang menghancurkan sebuah generasi. Epidemi ini banyak diabadikan kengeriannya lewat tulisan dan juga lukisan. Wabah maut hitam meletup pada dekade 1330 di Asia Timur atau Tengah dan menyebar ke seluruh benua. Wabah menular akibat bakteri Yersinia pestis setelah menumpang tikus dan kutu yang menyebar ke tubuh manusia. Di masa itu, penyebab epidemi ini tidak dapat diidentifikasikan akibat peralatan yang belum memadai dan juga masyarakat yang lebih percaya mitos. Ada pun jumlah korban yang mati akibat wabah maut hitam ini mencapai 75 juta sampai 200 juta jiwa. Penyakit yang menghancurkan ini sekarang dikenal sebagai wabah pes. Nah, di zaman sekarang, cacar sudah bisa diantisipasi dengan vaksinasi. Tetapi di abad 16, wabah ini mampu membunuh hingga berjuta-juta orang. Cacar pertama kali diidap budak Afrika yang diberangkatkan ke Meksiko, Francisco de Egula. Setelah mendarat di Meksiko, kulit Francisco dipenuhi ruam dan menulari salah satu kota di Meksiko, Cempoalan. Dan virus cacar mewabah ke kota-kota terdekat hingga ke seluruh Meksiko. Dengan mewabahnya ke seluruh Meksiko yang dulunya berpenduduk 22 juta jiwa, hanya beberapa bulan setelah cacar menyebar menjadi 14 juta jiwa yang masih hidup. Pada tahun 1918, tentara di parit-parit Perancis Utara mulai mati dalam jumlah besar akibat epidemi ganas yang dijuluki dengan flu Spanyol. Virus influenza tipe A, subtype H1N1 ini pun menyebar ke seluruh benua. Dalam beberapa bulan, sekitar setengah miliar orang, sepertiga populasi global ambruk akibat virus ini. Di India, virus membunuh 5 persen populasi. Di Tahiti, 14 persen penduduk mati. Akibat dari virus flu Spanyol, 50 juta hingga 100 juta mati dalam kurang dari setahun. Virus menular yang satu ini juga hingga sekarang menjadi momok karena begitu sulitnya untuk mengantisipasinya. Karena sebenarnya virus HIV tidak secara langsung membunuh seperti wabah lain. Namun juga merusak sistem kekebalan tubuh sehingga membuat pengidapnya rawan pada berbagai penyakit lain. HIV mengakibatkan pengidapnya kekurangan kekebalan tubuh yang menimbulkan penyakit AIDS. Nah, sejak mencuat pada awal 1980-an, lebih dari 30 juta orang tewas dan puluhan juta lainnya menderita kerusakan fisik dan psikologis yang menyiksa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.